Terima kasih Anda masih bersama kami, kini kami akan mengajak Anda ke tempat-tempat yang menyajikan beragam sambal yang dinikmati bersama aneka hidangan. Sambal adalah pelengkap hidangan dari cabai. Rasanya yang pedas membuat sambal sering dipakai untuk menambah cita rasa. Sambal sudah populer di Nusantara sejak dahulu kala. Cabai sebagai bahan baku sambal bahkan telah menjadi komunitas yang diperdagangkan sejak zaman Hindia Belanda. Orang Indonesia mana sih yang tidak mengenal sambal? Karena sambal sudah pasti ada di setiap meja makan yang ada di rumah. Ya, sambal juga dipercaya dapat meningkatkan hapsumakan. Kali ini saya Arman Helmi akan mengajak Anda untuk menikmati ragam sambal. Seperti apa? Yuk ikut saya ke dalam. Berhubung sudah masuk waktunya makan siang, saya pun segera memesan makanan. Tentu saja dengan beberapa varian sambal yang ditawarkan. Sambal bawang, sambal cumi, dan sambal terasi matang adalah pilihan saya kali ini. Ketiganya saya nikmati bersama ikan kurame bakar dan sayur pelecing kangkung bersama segelas jus kurma. Dari level kepedasannya, sebenarnya sambal bawangnya lebih pedas dibandingkan dengan sambal cumi. Memang sih dari cita rasanya lebih segar ya sambal bawang itu. Kalau sambal cumi agak pedas tapi tidak sepedas dengan sambal bawang. Ini cuminya juga masih utuh nih. Nah setelah itu saya mau coba yang terakhir sambal terasi matang. Kita coba. Ternyata sambal yang saya pesan merupakan sambal andalan dan kesukaan pengunjung karena pedasnya sangat terasa. Lihat saja saya sampai keluar keringat di wajah menahan rasa pedas. Enak banget pedasnya nampol. Rasanya pedas tapi pas banget. Enak gitu. Warung spesial sambal ini menawarkan puluhan varian sambal. Pengunjungnya cukup banyak sampai harus dibuat daftar antrean terutama saat air pekan. Lokasinya juga strategis karena dekat dengan permukiman. Seputaran Tanjung Duren, Greenfield dan juga Durikepa, Jakarta Barat memang dikenal sebagai pusat kuliner. Karena di sekitar tempat ini ada banyak kos-kosan bagi para mahasiswa dan juga perkantoran. Sekilas tempat ini tak seramai lokasi pertama yang saya kunjungi. Bangunan Ruko berlantai dua ini memang didesain bukan untuk tempat makan yang luas. Parkiran untuk mobil juga terbatas karena harus berbagi ruang parkir dengan Ruko yang lain. Tapi bagi yang datang dengan sepeda motor jangan khawatir karena tempat parkirnya cukup memadai. Di sini saya akhirnya memesan makanan plus tiga varian sambal. Yaitu sambal juara, sambal mangga dan sambal rica-rica. Sementara untuk makanannya saya memesan nasi hainan, ayam bakar manis dan air perasan jeruk segar. Dari ketiga jenis sambal ini saya paling suka paling doyan dua sambal ini yaitu sambal juara dan juga sambal mangga. Pengunjung dapat menikmati belasan varian sambal yang memiliki cita rasa dan tingkat kepedasan yang berbeda pula. Kalau untuk yang suka pedas sih cukup pedas. Pedasnya sih cukup karena aku juga gak sebab doyan pedas sebenarnya. Jadi masih bisa ditolerir. Makan apapun dengan sambal memang terasa nikmat. Tapi hati-hati, dokter spesialis gizi klinik dari Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia RSCM, Pias Tutiwi Caksono mengatakan, kandungan kapsaicin pada cabai bisa berdampak baik sekaligus buruk bagi tubuh. Cabai yang berwarna merah dan hijau segar menandakan kandungan vitamin A dan C-nya cukup tinggi. Ini bersifat sebagai antioksidan yang bermanfaat untuk membantu menghambat efek penuaan. Antioksidan dapat mengikis penumpukan lemak pada dinding pembuluh darah. Pedas ini kalau masuk ke dalam lambung bisa berefek macam-macam. Pertama mungkin orang yang sensitif dia bisa diari karena dia merangsang saluran cerna ini bekerja lebih baik atau mungkin dia menjadi tidak bisa diserap karena tadi bekerjanya berlebihan sehingga terjadilah diari. Ini yang pertama. Yang kedua, rasa pedas itu bisa menyebabkan asam lambung ini berbalik kembali. Yang kita sebut GERD, gastroesophageal refluxitis. Dan itu menimbulkan rasa panas. Itu sebenarnya karena GERD. Dan itu juga tidak baik. Fias Tuti menambahkan kita harus bisa mengukur seberapa besar kemampuan saluran pencernaan menerima rasa pedas dari kandungan cabai. Mereka yang sistem pencernaannya sensitif, memiliki penyakit gastritis atau nyeri ulu hati, serta mengalami kelainan pada dinding lambung atau tukak lambung, tidak dianjurkan mengkonsumsi makanan pedas secara berlebihan. Arman Helmi, Ilham Aji, Jakarta.